Intro Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua dapat menikmati suka dan duka yang silih ganti kita rasakan sampai hari ini. Bapak Ibu saya ingat dulu di masa kecil, orang tua saya pernah mengajarkan agar saya harus berhati-hati pada orang asing. Harus berhati-hati pada orang yang belum saya kenal sebelumnya. Saya dilarang menerima ajakannya dan menerima pemberian apapun dari orang asing tersebut. Ketika kami, saya dan adik saya ditinggal di rumah berdua saja, mereka juga mengingatkan agar kami tidak mengizinkan orang asing masuk ke rumah. Kenapa begitu? Ya karena mereka itu orang asing, orang yang belum pernah saya kenal. Bisa saja mereka punya maksud yang jahat, bisa saja mereka sedang menyamar dan kemudian melakukan sesuatu yang tidak baik terhadap saya. Nah, Bapak Ibu bacaan kita hari ini diambil dari kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 8. Di sana diceritakan pengalaman Abraham yang ternyata juga pernah dikunjungi orang-orang asing. Peristiwa kunjungan orang asing itu merupakan peristiwa penting bagi Abraham dan istrinya. Karena melalui kehadiran tiga orang asing di cerita itu, Allah memberitahukan janji penyertaan Allah bagi Abraham dan istrinya. Bahwa mereka akan dikaruniai anak. Nah, menariknya Bapak Ibu, berbeda dari kisah masa kecil saya yang menolak kehadiran orang asing, Abraham ini justru menyambut ketiga orang asing yang hadir ke rumahnya dengan sangat luar biasa. Saya takjub banget dengan sikap Abraham yang sedemikian niat melayani orang-orang asing. Di sana diceritakan, dengan sikap Abraham mengambil air ketika orang asing itu datang, dengan sikap Abraham mengambil air untuk membasuh kaki ketiga orang asing itu. Ya wajar, air disediakan karena debu dan pasir kan menempel di kaki mereka. Abraham dengan sikap menyediakan air untuk membasuh kaki mereka. Bukan hanya itu, setelahnya Abraham kembali lagi bergegas menemui Sarah, istrinya, untuk memintanya membuatkan roti yang terbaik bagi ketiga orang asing itu tadi. Apakah sudah cukup demikian? Tidak, masih ada lagi yang dilakukan. Abraham berlari ke belakang ke tandang lembu sapinya untuk memotong dan menjadikan daging lembu sapinya itu hidangan lezat bagi ketiga orang asing yang bertamu ke rumahnya. Abraham juga memberikan air susu lembu untuk dihidangkan sebagai penghilang dahaga bagi ketiga orang asing itu. Nah Bapak Ibu, apa kira-kira yang bisa kita renungkan dari pengalaman Abraham ini? Bahwa kita bisa belajar Tuhan itu mampu hadir dalam bentuk apapun, dalam wujud apapun di kehidupan kita. Termasuk Allah bisa hadir melalui dan di dalam diri orang asing yang ada di sekitar kita, yang kita temui di kehidupan kita sesehari. Saya tidak bermaksud mengajak kita semua untuk tidak berhati-hati, tidak waspada dengan orang-orang asing yang belum benar-benar kita kenal. Bukan begitu. Namun hari ini Bapak Ibu kita diajak untuk menyadari sekali lagi bahwa Allah itu mampu dan senantiasa bisa hadir dalam rupa apapun. Misalnya ketika kita sedang makan di suatu tempat tertentu, lantas ada orang asing dalam wujud pengamen menghampiri kita. Apakah kita melihat Allah di dalam pengamen itu? Ketika kita sedang di tempat umum misalnya, lantas ada seorang asing dalam wujud cleaning service sedang membersihkan tempat itu, apakah kita juga bisa melihat Allah di dalam dirinya? Atau ketika kita sedang mengendarai kendaraan pribadi kita dan kita berhenti di traffic light, Lantas ada seorang asing dalam wujud penjual koran menghampiri kita menjajakan dagangan korannya. Apakah melalui kehadirannya kita juga mampu melihat Allah? Bapak Ibu Yesus pernah berpesan kepada kita di dalam Matius pasal 25 ayat 40, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan bagi mereka, bagi orang-orang asing, bagi mereka yang paling hina, berarti kita melakukannya untuk Tuhan. Bapak Ibu, seperti Abraham yang kita renungkan kisahnya hari ini, ia merasakan lawatan Tuhan ketika ia menyediakan diri melayani orang asing. Maukah kita pun juga memikirkan dan melakukan sesuatu bagi orang-orang asing yang kita temui di kehidupan kita, Bapak Ibu? Kiranya Tuhan memampukan kita sekalian. Mari berdoa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!